Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Agustin Jengkartini, name saya 2112-06-199-D12 Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang inovasi penilaian diagonistik dalam pembelajaran IPS kelas 4 SD Nah, disini saya akan mengambil sebuah tema yang berjudul Kedampakan Alam, tema 3, tema 1 Nah, dari penilaian diagonistik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian diagonistik Penilaian pembelajaran IPS diagonistik adalah penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan mahasiswa serta faktor penyebab Penilaian pembelajaran IPS ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar mengajar remedial atau remedial teaching menemukan kasus-kasus dan soal-soal tertentu disusun agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa Nah, disini ada 3 pengembangan penilaian diagonistik Yang pertama, tes awal Dan yang kedua, observasi Yang ketiga, kuis singkat Disini kita akan membahas tentang Apa sih yang dimaksud dengan tes awal? Tes awal Lakukan tes awal pada pembelajaran IPS Untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang konsep IPS yang akan dipelajari Yang kedua, observasi Nah, observasi ini kita dapat melakukan observasi cara teratur terhadap siswa saat mereka terlihat dalam aktivitas pembelajaran IPS Yang ketiga, kuis singkat Lakukan kuis singkat Tentang pembelajaran IPS kepada siswa yang telah bisa ajar dalam pembelajaran tersebut Nah, dari tema kenampakan alam Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam Disini, kenampakan alam merupakan keadaan alam yang berada di atas permukaan bumi Karena itu, keberadaan penampakan alam tidak hanya ada di darat saja Tapi juga bisa diperairkan Nah, disini ada dua contoh gambar Lataran tinggi dan lataran rendah Bisa kita lihat bersama-sama Pada gambar satu, yaitu lataran tinggi Ada pepohonan Dan ada persawahan Yang kedua, dataran rendah Ada binatang seperti sapi dan burung-burung yang sedang makan rumput Nah, dari kenampakan alam tersebut Disini ada juga tentang ciri-ciri kenampakan alam di keairan Nah, apa sih ciri-ciri kenampakan alam di layak keairan itu Yang pertama, disini ada selat Terletak di antara dua permukaan daratan Menjorok ke arah dataran Dan dibatasi oleh dataran pada sisinya Yang kedua, teluk Menjadi pusat rekreasi Terbentuk di kawasan pinggir laut Teluk memiliki susunan lembut dan keras Yang berselang-seling Nah, inilah contoh gambar dari teluk tersebut Bisa kita perhatikan bersama-sama Yang kedua, teluk Nah, inilah contoh gambar dari teluk tersebut Disini ada penjelasannya Terbentuk di kawasan Pinggir pantai yang Mempunyai susunan batuan keras Dan lembut yang tercelang-seling Terbentuk di pinggiran pantai Yang berbentuk dalam kiasan ombak Nah, dari yang kita bahas Tentang pengertian dan ciri-ciri Kenampakan alam Disini ada juga manfaat kenampakan alam Disini, apa sih manfaat kenampakan alam? Seperti yang kita ketahui Manfaat kenampakan alam Yaitu memenuhi kebutuhan hidup Manusia memiliki berbagai kebutuhan Yang mereneka ragam Namun, salah satu kebutuhan pokok dari manusia Yaitu tetap makanan Namun, agar memenuhi kebutuhannya Manusia akan manfaatkan kenampakan alam Atau bentang alam Sebagai persawan Dan sebagai rekreasi berkah Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dalam pelajaran kali ini Sekian dan terima kasih Nah, setelah kita membahas tentang pengertian kenampakan alam Jadi, ciri-ciri kenampakan alam Manfaat kenampakan alam Disini ada beberapa video yang akan saya tampilkan Mari kita lihat bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!